Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mencoba membuat tepung menggunakan ampas kelapa yang sudah diperas Pertama-tama kita hancurkan atau kita leburkan dulu gumpalan-gumpalan ampasnya yang bekas-bekas pemerasannya Kemudian kita jemur ampas kelapa yang sudah diperasnya selama 2 atau 3 hari ya Setelah 2-3 hari proses penjemuran sudah saatnya ampas kelapa yang sudah kita jemur kita proses ya Kita siapkan wadah-wadah yang akan digunakan untuk pemrosesan ampas kelapanya Pertama itu yaitu blender dan kedua itu alat ayaknya Dan ketiga wadahnya ya tempat untuk kita ayak ampas kelapa yang sudah diperas dan sudah betul-betul kering Kemudian kita kumpulkan dulu ampas kelapa yang sudah kita angkat tadi Kita masukkan ke dalam blender ya yang sudah kita siapkan Setelah itu kalau sudah siap dimasukkan semua ampas kelapa yang sudah kering tadi itu Kita siap untuk pemrosesan ampas kelapanya ya guys ya Ini blendernya Kalau sudah dirasa cukup Kita blendernya Tapi kita blendernya harus betul-betul Lebur ya guys ya Harus betul-betul lebur Sampai halus ya guys Nah sampai halus kita tunggu Selama 5-10 menit saja Setelah 5-10 menit berlalu Sudah waktunya kita akan melakukan pengayaan ya guys ya Kita akan mengayaknya Kita akan lihat seperti apa hasilnya Ayak terus sampai kelihatan halus ya Diayak terus sampai halusnya keluar Diayak terus Terus diayak sampai halus-halusnya itu jatuh ya guys Setelah begitu lama kita melakukan pengayaan Kita akan melihat seperti apa hasilnya Dan inilah hasilnya guys Sangat lembut sekali Silakan dicoba Terima kasih telah menonton